Warga desa Pasir Mulia Kejumatan Majolaya, Kabupaten Karawang, Jawa Parat, digigarkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas. Adapun jasad tersebut ditemukan dengan wajah penuh luka dan lebam, diduga jasad itu merupakan korban pembunuhan. Kalsihumas Polres Karawang Ibda Kusma Yadi mengatakan penemuan maya tersebut pada selasa 19 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jafar. Cik Suhan, disilakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila. Selamat siang Tribunet. Jadi pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024, tepatnya pada pukul 11.30, warga desa Pasir Mulia Kejumatan Majolaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, itu digigarkan dengan penemuan mayat atau penemuan jasad pria tanpa identitas di sebuah lahan kosong yang merupakan yang tak jauh dari jalan dekat operasi dari PT Pertamina. Dan menurut saksi keterangan bahwa mayat tersebut dipenuhi dengan luka lebam tanpa menggunakan pakaian dan hanya menggunakan celana. Dan kemudian saksi langsung melaporkan penemuan tersebut kepada pihak Polsek Majolaya. Dan Polsek Majolaya pun kemudian melaporkan hal tersebut kepada Mapores Karawang. Dan setelah tim Inapis Polsek Karawang datang ke sana melakukan sejurangkaian olah TKP dan pemeriksaan sidik jari bahwa diketahui mayat tersebut merupakan seorang pria berusia lima tahun inisial SP yang merupakan warga Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dan setelah dilakukan sidik jari mayat tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk dilakukan otopsi. Dan pihak kepolisian kemudian menghubungi pihak keluarga untuk datang ke RSUD dan melakukan penyesuaian data-data apakah korban tersebut merupakan dari pihak keluarganya. Setelah dilakukan pendataan dan memang benar bahwa itu merupakan SP yang merupakan warga Kota Cimahi. Dan kepolisian sendiri memang menduga bahwa SP ini merupakan korban pembunuhan. Dan hal tersebut dilihat dari hasil otopsi bahwa ditemukan sejumlah luka di kepala SP dan penyebab kematian dari SP ini merupakan luka yang cukup berat pada tulang rusuk di dada. Dan saat ini pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman di TKP untuk melacak dan mengungkap pembunuhan SP tersebut. Demikian Adilah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.